Putra almarhumah Rahmawati Soekarno Putri, yang berarah tomo alias Romy Soekarno tiba-tiba marah kepada Debbie Corbuzier, presenter acara Hitam Putri di Trans 7. Kemarahan itu ia luapkan melalui media sosial Instagram. Di akun Instagram Romy Soekarno, cucu Bung Karno itu mengposting foto mantan istrinya, Dona Harun saat hadir dalam talkshow Hitam Putri. Dalam foto itu juga ada Debbie Corbuzier dan Fani Jasani yang duduk di kursi sebelah Dona Harun. Program Hitam Putri yang dibawakan Debbie Corbuzier mengendam Dona Harun sebagai bintang tamu. Sesuai dengan konsepnya, acara yang ditayangkan di Trans 7 itu memang membahas tentang masalah perceraian Dona Harun. Kehidupan pribadi Dona Harun, bintang tamu saat itu tentu tak luput, dikupas oleh Debbie Corbuzier. Dalam wawancaranya, Debbie menatap tajam Dona dan tak segan melontarkan pertanyaan tajam. Dituduh berselingkuh, bersingat, Enggak, kata Dona pelan seraya menggelengkan kepalanya. Enggak, tanya Debbie lagi mempertegas. Enggak, jawab Dona lagi yang kini sedang memproses perceraian dengan sang suami Alisha Razad Hanafiah alias Ad Hanafiah. Dona juga dikabarkan berselingkuh dengan pembalap Rifat Sungka. Dalam acara tersebut, Dona berbicara soal permintaan maaf. Namun belum diketahui konteks pertanyaan dari Debbie. Seberat apakah sih? Tarulah seorang istri ke selingkuh. Saat seorang itu meminta maaf. Apakah dia tidak punya hak untuk? Kata Dona dengan raut wajah sedih seperti mendap menangis. Dona Harun menyadari. Banyaknya haters yang menyerang dia tadi pun kiri muncul atas permasalahan pribadinya dengan sang mantan suami Hendra Ratomo alias Romy Soekarno. Apalagi saat dia kemudian menikah dengan Alisha Razad Hanafiah alias Ad Hanafiah yang juga dikabarkan resmi bercerai pada 2021. Kalau kita mau balik ke belakang. Ya pasti ada sesuatu permasalahan pribadi saya dengan mantan suami saya. Karena endingnya saya sudah nikah lagi. Kata Dona dalam perbincangannya bersama Debbie Corbuzier dalam acara, Hitam Putih. Mengetahui Dona Harun menjadi bintang tamu Hitam Putih. Romy Soekarno yang tengah berada di luar kota langsung meluapkan amarannya melalui sosial media. Tidak hanya Debbie Corbuzier, Dona Harun dan ketua tim kreatif program Hitam Putih Trans 7. Fiksan itu terkena amarah Romy Soekarno. Gila betulan ya si Debbie Corbuzier sama mantan istri saya si DH ini. Juga Hitam Putih dengan ide gila ala media yang dihubi oleh isan ketua tim kreatif. Sampah, Hitam Putih Trans 7. Tulis Romy Soekarno di akun Instagram. Kekecewaan Romy Soekarno semakin menjadi lantaran Debbie Corbuzier terus menanyakan perihal hubungan yang terjadi antara Dona Harun dan beberapa pria lain yang juga seringkuhan Dona Harun. Rasa sakit hati ini dalam waktu dekat akan mereka rasakan 700 kali lebih lebih dari apa yang saya rasakan sekarang. Tidak mendoakan. Tapi alam semesta berserta seluruh usinya akan membalikkan energi negatif ini kepada mereka yang menzolini saya. Tulis Romy Soekarno lagi. Sumpah serapah itu tak hanya ada dalam satu postingan. Romy Soekarno juga memposting dua video cuplikan acara Hitam Putih. Dalam dua postingan video itu, Romy Soekarno juga mencaci Debbie Corbuzier dan acara Hitam Putih. Romy Soekarno mengatakan dia merasa sangat terlecehkan dengan acara tersebut. Ayah JJ Soekarno itu juga merasa jengkel dengan Dona Harun karena masa lalu pernikahannya dengan Dona Harun diinggit-inggit lagi. Dalam postingan itu, Romy Soekarno mengatakan bahwa dia akan mengancam melaporkan Dona Harun dan Debbie Corbuzier ke KPI dan polisi. Saya akan melaporkan mantan listri saya, Sidiha dan Debbie Corbuzier dengan pencemaran nama baik itu. Jadi tidak seenak-enaknya dia diundang Debbie Corbuzier di acara Hitam Putih. Saya juga punya hak untuk mengadukan mereka ke KPI. Ucap dia.